Baik, Pemirsa, sekarang kita sedang dalam proses pengeluaran Ibu Desi agar lepas dari tiradan laki-laki. Agak susah ya kalau misalkan narasumbernya, bukan, bukan agak susah, narasumber ini sangat komunikatif ke tim CAP, jadi kita akan membawa Ibu ini untuk keluar dari gedung Transivi untuk menaiki lagi bis untuk balik ke ***. Terima kasih. Bu, tetap nunduk ya Bu? Tetap nunduk ya Bu? Baik, Pemirsa, itulah liputan tim curahan hati perempuan untuk membantu sahabat perempuan kita yang satu ini lepas dari tiradan laki-laki. Pemirsa, itulah tadi tayangan atau rekaman dari usaha seorang sahabat perempuan yang hadir di acara curahan hati perempuan dan meminta bantuan dari tim curahan hati perempuan untuk melepaskan dia dari cengkraman pasangannya yang sering sekali melakukan KDRT. Jadi dia datang ke kita setelah menjadi bintang tamu dan mereka bilang, Pak, tolong dong supaya saya dibantu lepas dari pasangan saya yang menunggu di luar pada saat itu. Dan itu tadi usaha dari tim curahan hati perempuan membantu Ibu tersebut lepas dari cengkraman suami atau pasangannya yang sering sekali melakukan tindakan kekerasan. Nah, masih ada sahabat perempuan lain yang akan hadir pada pagi hari ini? Seperti apa? Tetaplah bersama kami dalam curahan hati perempuan. Seorang sahabat perempuan yang ingin sekali dibantu oleh tim curahan hati perempuan lepas dari cengkraman pasangannya yang sering melakukan tindakan kekerasannya. Berikut ini adalah cuplikan saat sahabat perempuan kita itu hadir dan menceritakan bagaimana kekerasan yang dialaminya. Mari kita saksikan bersama. Apa sih yang dilakukan sama dia yang paling berat, yang bikin Ibu tersiksa, Ibu bilang gak tahan, itu apa, Bu? Buat, yang beratnya buat saya, gak tahan curiga sama cemburu langsung dia marah sama saya, possessive dia banget. Buat, nampar saya, nonjok-nonjok saya sama omong-omongannya yang gak jelas ke saya tuh, omong-omongannya jorok tuh sampai ke saya. Ini dia ingin memiliki Ibu banget ya, Ibu gak boleh pergi selanjutnya. Kalau Ibu pergi dia ikut? Iya. Bahkan saya ke toilet pun dia ikut. Ibu sekarang disini dia juga ngikutin gak? Iya, ii. Ada. Ada di luar ya? Liatin ya? Baik, Mbak Vera sama Mbak Waki mungkin masih ingat ya sahabat perempuan saat itu. Mungkin dari tanggapan bagaimana dia setelah disini terasa terkukung dan akhirnya mengambil keputusan untuk bisa lepas gitu. Keputusan yang paling berat loh. Butuh. Keberanian. Keberanian yang besar. Karena korban-korban KDRT umumnya rusak penghayatan tentang dirinya Mbak Maudi. Jadi pada saat dia minta tolong kepada kita untuk dibantu menurut Mbak Maudi gimana? Itu seolah sudah seperti kekuatan terakhir yang dia punya. Karena posisinya beliau itu seorang diri di Jakarta, gak punya siapa-siapa. Kalau ada saudara mungkin minta bantunya sama saudara. Betulnya datang kemari dan dibantu oleh tim CHP Alhamdulillah. Iya, semoga bantuan ini bisa membuat dia lepas dari yang masa lalunya. Iya, mulai lagi dengan kehidupan yang baru ya. Mudah-mudahan seperti gitu ya Mbak Maudi. Jadi tadi video itu adalah video bagaimana sahabat perempuan kita kemarin yang selalu diikuti lolos ya. Dengan bantuan tim dari curang hati perempuan ya Mbak Maudi ya. Sekarang kan Mbak Mbaknya sudah di kampung, sudah bersama dengan saudara-saudara lain. Mudah-mudahan lebih aman. Seperti yang kita waktu itu sarankan ya Mbak Oki ya. Iya, baik. Ya, seperti itulah sahabat-sahabat perempuan yang hadir disini bercerita mengenai kisah-kisahnya. Masukan-masukan dari Mbak Fera dan Mbak Oki mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk menjadi mengambil keputusan yang baik untuk dirinya gitu ya. Dan pagi hari ini ada sahabat perempuan yang juga akan menceritakan bagaimana tindakan kekerasan yang dialami oleh dirinya dari suaminya sendiri. Kita langsung saja mengundang, ini ada Citra Ria. Terima kasih sudah datang di TV ya, silahkan ketemu Mbak Oki. Halo Mbak Citra, terima kasih sekali. Silahkan Mbak Citra duduk di tengah-tengah. Familiar, ih mukanya ih. Mbak Citra ini sedang menyanyi ya? Nyanyi dangdut atau nyanyi apa? Lagu dangdut. Lagu dangdut. Nyanyi kontes langdut Indonesia. Oh, oke. Udah sering gak tiah tampil di TV dan dimana-mana ya. Mbak Citra, terima kasih sudah hadir kecerahan hati perempuan. Ada yang bisa kita dengarkan mengenai kekerasan yang dialami sama Mbak Citra dari suami ya saat itu? Itu dimana dan saat itu kejadiannya seperti apa? Pada waktu itu, tepatnya tanggal 7 Januari 2014, saya menghadiri persidangan oleh suami saya. Pada saat itu memang suami saya. Di situ saya hadir dengan papa saya. Menghadiri persidangan yang pembatalan akte nikah yang menurut saya bahwa memang adanya pernikahan. Di situ bukannya menyelesaikan masalah, tetapi adanya pengendayaan terhadap saya. Ini kan lagi di persidangan ya. Persidangan mengenai pembantalan akte nikah antara Mbak Citra dan suami waktu itu. Kan banyak orang ya di situ. Bagaimana caranya kok bisa sampai menganiaya Mbak Citra tuh? Itu di lokasinya di depan halaman pengadilan agama Cibinong. Pada waktu itu papa lagi di depan, diam. Padahal papa pada waktu itu gak mukul sedikit pun gitu ya. Papa cuma hanya diam. Dia berkata-kata kasar. Papa saya diam. Yang melontarkan kata-kata yang tidak baik. Papa saya hanya diam karena seminggunya papa saya mau umroh. Pada waktu itu berangkat umroh. Mana anakmu? Mana, kasar, sangat kasar. Saya di belakang, terus saya melerai karena ada terjadi keributan di depan. Saya melerai papa saya. Udah pah, jangan. Tetapi yang ada, suami saya menarik tangan saya. Menarik tangan saya sampai kena badan dia. Tapi pada waktu itu, saya sampai sempat dipukulin. Saya sempat dipukulin. Di wajah maksudnya di sini. Di sebelah sini. Dipukulin. Tetapi saya diputar balikan. Seolah-olah saya yang menganiaya istrinya. Itu yang sekarang. Demi Allah, saya bersumpah. Memang saya tidak melakukan. Sampai saya dimasukkan penjara oleh orang tersebut. Saya dimasukkan penjara sebulan. Papa saya tiga bulan. Mana hati nurani semuanya. Saya sampai ke media, saya bilang. Saya tidak bersalah. Kalau saya begini, Mbak. Dimana itu keadilan buat saya? Enggak ada. Sebentar, Mbak. Ini saya tuh masih terbingung-bingung ya, Mbak Vera ya. Kan datang ke sana mengajukan pengbatalan akta nikah. Kemudian suami berkata kasar kepada bapak. Mbak mencoba melerai. Kemudian terkena penganiayaan. Kemudian kenapa atas dasar apa Mbak Citra bisa masuk ke penjara? Tuduhannya apa? Siapa yang akhirnya melaporkan? Suami yang melaporkan. Orang yang Anda cintain gitu ya. Memang bapak tersebut baik banget sama Citra pada waktu itu. Baik. Citra gak tahu ya. Cuma menduga gitu. Kok bisa ketemu di pengadilan agama Cibinong? Dia berkata kasar segala macam ke saya gitu. Seperti saya tidak pernah kasar sama mereka. Gak pernah. Kemudian penganiayaan di depan orang itu. Yang tadi dipukul ke muka dan sebagainya. Itu bisa terlihat. Maksudnya? Ada bekas. Iya bekas-bekas fisiknya ada. Ada. Sempat saya dipisung. Sempat saya dipisung. Tapi tetap. Saya sudah laporan ke Denpom. Subdenpom. Saya sudah laporan. Tapi gak ada. Belum ada. Seperti apa hukumannya sih. Seperti apa. Cuma yang ada saya yang dihukum. Saya dihukum sampai saya satu bulan. Apakah berpikir anak saya seperti apa. Biaya bagaimana. Saya punya anak yatim 52 orang. Betul. Saya pikirkan itu. Yang paling utama begini. Apa ya yang mendorong Anda berdua akhirnya membatalkan pernikahan. Ada apa selama pernikahan gitu loh. Selama pernikahan baik-baik aja. Gak ada masalah. Cuma setelah saya. Saya menduga memang adanya perempuan lain. Tapi saya tidak tahu gitu. Dari situ saya pulang ke rumah. Kan saya posisi saya di Bandung. Saya pulang ke rumah Bandung. Saya bilang udah kita pisah aja. Sampai dia mana akte nikahnya katanya. Oh padahal itu masih dugaan. Maaf ya. Jadi waktu itu Anda masih menduga. Iya. Suami pada saat itu sudah berubah belum? Karena kadang-kadang begini ya. Suami-suami berubah kan ya Mbak Maudi ya. Ketika ada orang lain gitu loh ya. Three is too crowded. Jadi pasti tiga orang terlalu rumit. Jadi pasti ada perubahan. Nah sejak kapan Anda melihat ada perubahan? Di pasangan Anda sehingga akhirnya Anda memutuskan pulang gitu loh. Sebelumnya enggak ada. Enggak ada sebelumnya. Cuma saya pada waktu itu saya buka-buka lemari. Buka-buka lemari ada surat pernyataan emang beliau itu ada nikah lagi sama salah satu perempuan. Cuma saya kan menduga saya tidak tahu perempuan itu siapa. Cuma saya enggak sempat ngambil surat itu pada waktu itu enggak sempat. Saya pulanglah ke Bandung gitu. Saya pulang ke Bandung. Mama bilang udahlah daripada ini sana. Udah cerai aja gitu ya. Makanya saya pisah. Ini pada saat. Jadi sebelumnya masih baik-baik saja. Ternyata sampai di saat itu ada pelanganiayaan. Ada bekas-bekas foto-foto dan insipidnya. Boleh kita lihat mungkin ada foto-fotonya silahkan. Kalau memang ada silahkan kita mau lihat ya foto-fotonya. Makanya ini Mbak Citra waktu itu. Iya itu saya. Lebam ya Mbak? Iya. Itu sempat saya lebam. Kemuka, ke mata ya. Itu sama Papa saya. Itu Papanya Mbak Citra. Sempat Papa saya tiga bulan Mbak di penjara. Karena Papa enggak mukul. Saya sempat bersumpah demi Allah. Atas dasar ayat tim, Mbak dimasukin ketiga bulan ke penjara itu atas dasar apa dong? Iya Pasal 17351. Katanya Papa memukul dokter gigi tersebut gitu ya. Saya enggak bisa. Saya enggak bisa ngomong. Iya karena jujur Mbak. Kalau saya tampil ke media. Mereka selalu melaporkan saya kepada pihak berwajib Mbak. Saya sampai ada 12 perkara yang belum saya selesai. Tapi kali ini kan berbeda. Kita lebih berpusat pada bagaimana seorang perempuan. Memperoleh menghayati hidupnya ketika mendapat kekerasan dari pasangan. Kami disini mendengarkan curahan-curahan dari sahabat-sahabat perempuan yang kemarin-kemarin juga datang ke sini untuk membantu bisa mendengarkan apa yang dirasakan. Bagaimana rasanya, ketakutannya, kesedihannya. Karena disini ada Mbak Vera, ada Mbak Oki yang mungkin bisa membantu untuk mencintra. Bukan untuk melihat latar belakang atau alasan-alasan lain. Kami disini mencoba untuk memperdayakan sahabat-sahabat perempuan yang hadir dalam curahan hati perempuan. Untuk itu, saat-saat lagi kami akan segera kembali dalam curahan hati perempuan tentunya. Mari kita lanjutkan lagi mendengarkan kisah dari sahabat perempuan kita kali ini, Citra Ria. Yang mendapatkan kekerasan saat pengadilan pembatalan akte nikah ya. Pada saat itu aja, apa saja kekerasan yang dialami? Ditonjok di... Di bagian pipi, pipi sebelah kiri saya. Ditonjok apa? Ditampar sih Mbak? Ditonjok sekali, ditampar sekali. Itu yang saya alami. Di depan orang-orang ya... Seperti... Kok tega gitu ya. Orang yang saya dulu saya sayangin, saya cintai. Ini sampai lembang begini ya Mbak? Seperti ini, karena memang suami saya baik. Pada waktu dulu baik banget sama saya. Jadi itu KDRT-nya sampai di depan orang, di depan umum, ditonjok hingga lebam bahkan sampai ke mata. Begitu ya Mbak? Meli. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini tadinya masih baik. Kemudian terjadi kekerasan seperti itu. Hingga Mbak dikirim atau ya istilahnya sampai masuk ke penjara. Padahal tadi Mbak sempat menyatakan Mbak adalah tulang punggung dari 52 anak yatim dan keluarga. Itu bagaimana Mbak? Terus terang saya sangat terpukul, stress, shock. Kok bisa orang yang saya sayangin bisa masukin saya ke penjara? Sampai luar biasa buat saya. Saya jadi tulang punggung keluarga, Mbak. Saya semua harus saya hidupin semua. Papa saya nggak kerja. Mama saya nggak kerja. Saya hasil nyanyi. Saya dapat uang dari hasil nyanyi saya. Dari daerah ke daerah. Yang penting saya halal. Saya gitu aja. Saya kenapa saya nikah sama suami. Saya bilang saya menjauhi perbuatan yang nggak baik. Saya pengen udah saya nikah dengan suami saya. Karena memang dia baik sama saya. Sayang sama saya. Nggak tahu udah berubah drastis. Sangat berubah. Tadi sempat ditanya ada pembatalan atau nikah gitu. Tapi kan Mbak memang sudah menikah dengan suami waktu itu. Nikah? Ke KUA. Ke Wajasinga, iya. Ada. Coba kita tanya sama Mbak Oki. Mbak Oki ini di Islam bagaimana sih yang ada pembatalan nikah? Sebenarnya begini. Karena saya tadi kurang begitu mendalam mengenai kisahnya. Kalau saya lihat tadi, Mbak sudah tahu status beliau. Beliau sudah tahu status Mbak. Artinya dalam pernikahan dari awal juga tidak ada kebohongan sama sekali. Karena sama-sama jelas di agama menikah, di resmi juga menikah. Pada saat itu. Pada saat itu. Sehingga kalau terjadi seperti itu, kalau tidak menginginkan salah satunya perempuan. Ada yang namanya hulu atau mengajukan gugatan cerai. Atau laki-laki yang menceraikan dengan tolak itu tadi. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai KDRT. Ini setiap hari memang kita bahas KDRT walau dengan kasus yang berbeda-beda. KDRT yang dilakukan pada hari ini itu agak berbeda. Karena dilakukan di depan umum. Dalam artian di public area. Jangankan memukul. Menasehati saja. Kalau kita menasehati orang lain. Di public area itu saja tidak boleh. Karena bikin orang apa? Bikin orang malu. Apalagi dengan memukul. Sudahlah sakit badannya. Sakit juga hatinya karena malu. Jadi ini perbuatan yang tentu tidak dibenarkan. Ada rasa benci, ada rasa marah, sakit, kesel, malu dan yang lain-lain. Maka memang langkah terbaik adalah diperbolehkan sebenarnya. Di dalam Al-Quran itu ini kan orang-orang terzulimi ceritanya gitu ya. Diperbolehkan untuk mendoakan itu boleh. Mendoakan yang kita tahu bahwa salah satu doa yang langsung dijawa oleh Allah adalah doa orang yang terzulimi. Tapi kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Muhammad SAW dicacimaki dipukul di depan orang banyak. Tapi apa yang beliau katakan, ampuni mereka ya Allah. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Kalau kita meneladani Rasulullah agak sulit memang. Tapi ternyata sikap yang mulia adalah dengan karena mereka gak tahu. Jadi mereka melakukan seperti itu bahwa betapa baiknya kita ini, betapa mulia ya saya ini. Sebenarnya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ya tentu tidak mudah seperti apa yang disampaikan Mbak Oki ya. Betul, tapi itu susah. Sudah seperti itu. Apalagi ini juga Mbak Citra kan ingin menceritakan betapa kesedihannya, stres, kaget dan sebagainya ya Mbak Citra. Mbak Vera silakan. Inilah ya situasi rumah tangga yang paling rumit nih Mbak Maudi, Mbak Oki. Ketika dua pasangan, ini disebut relasi intim. Kenapa disebut relasi intim suami dan istri? Karena apapun yang tercipta di dalamnya memang dilakukan secara intim ya. Jadi tidak ada orang lain, tidak ada pihak-pihak ketiga, tidak dilakukan di tempat umum gitu ya. Di antara Anda berdua saja. Sayangnya seharusnya dalam relasi intim komunikasinya mendalam sekali seharusnya loh ya. Sehingga satu sama lain tahu seandainya ada yang berubah di antara yang satunya lagi. Karena dalam relasi intim ada kewajiban. Kewajibannya adalah menginfokan kepada pasangan apapun yang terjadi pada Anda atau perubahan yang Anda alami. Sayangnya itu tidak terjadi pada Mbak Citra. Secara mendadak, makanya itu kejadiannya memang shocking. Mengejutkan ketika tiba-tiba ingin dibatalkan pernikahannya tanpa angin, tanpa hujan. Dan semuanya tadi terlihat baik-baik saja. Saya khawatir apa Mbak Citra kurang peka melihat perubahan ini. Atau ada sesuatu yang selama ini dalam relasi Anda berdua tidak terlalu mendalam Mbak Maudi. Coba kita tanya sama Mbak Citra. Setelah kejadian itu, setelah Mbak Citra akhirnya masuk penjara sebulan. Ayah masukkan tiga bulan. Mbak Citra kaget dan tidak menyangka bahwa suami saat itu begitu. Apakah masih dalam lingkup perjanjian pernikahan? Masih dalam pernikahan. Masih? Masih dalam pernikahan. Tapi beliau sudah menikah lagi. Oh, beliau sudah menikah lagi setelah Mbak Citra keluar dari penjara? Sebelumnya memang pada tanggal 25 Juli 2013. Beliau baru nikah dengan salah satu perempuan. Mbak Citra nggak tahu? Saya baru tahu kemarin, Mbak. Sempat baru tahu kemarin. Jadi Mbak Citra baru tahu bahwa suami menikah lagi itu setelah keluar dari penjara dan sebagainya? Iya. Sebelumnya tahun 2012 sempat ke rumah sampai suami saya sampai bawa pistol, menentengkan pistol dari arah ruang tamu ke dapur. Maksudnya pistol itu untuk? Ya untuk takutin saya mungkin. Saya kan, saya kaget kok tahun 2012 itu datang ke rumah mau ngapain dengan perempuan itu datang ke rumah. Oh, di bawah itu ya? Di bawah ke rumah. Saya nggak tahu pada waktu itu. Mau ngapain? Apa tujuannya? Nggak tahu. Saya lagi sakit pada waktu itu liver, Mbak. Saya sakit liver pada waktu itu. Dan setelah itu Mbak Citra sampai saat ini masih dalam hubungan suami istri atau bagaimana? Secara telak agama, saya udah cerai secara telak. Tetapi secara administrasi negara, ke pengadilan saya belum selesai. Karena digugat pembatalan itu. Jadi nggak bisa cerai. Sampai sekarang digugat lagi di pengadilan tata usaha negara di Bandung. Tetapi anehnya pengadilan tata usaha Bandung juga mengabulkan. Mengabulkan, nggak? Mengabulkan akte nikah itu. Mengabulkan tidak ada. Apa? Tidak ada pernikahan. Ya, tidak ada pernikahan. Bingung saya. Ini kondisinya pasti Mbak Citra bingung. Sedih. Apa yang Mbak Citra lakukan? Untuk sekarang Mbak, saya lebih sabar. Lebih dekatkan diri sama Allah. Karena jalan satu-satunya kita lebih dekatkan diri sama Allah. Kita lebih kuat. Saya di dalam penjara, saya berdoa. Ya Allah, tujukan ya Allah. Saya dizolimi. Tapi saya mungkin akan dinaikkan derajat saya. Dimulihakan oleh Allah. Sehat di penjara, artinya Mbak Ayah waktu itu juga di penjara? Bersamaan? Ya, saya penjara sama. Salah satu lapas sama penjaranya di sana. Di Sibinong. Paledang namanya, Paledang. Ayah waktu itu mendampingi Mbak Citra ya. Iya. Dan tidak tahu apa-apa. Dan itu artinya kan bentuk supportnya Ayah kepada Mbak Citra untuk nemenin ke persidangan. Iya. Kemudian setelah Mbak Citra melihat malah Ayah dimasukin ke penjara, gimana Mbak? Melihat hubungan anak kepada Bapak gitu. Melihat seperti itu. Iya, Papa kan enggak tahu apa-apa. Iya. Papa hanya ngantar anaknya lagi ke persidangan. Di situ, kok kenapa Papa ikut jadi Citra juga, jadi masarnya kok ikut jadi korban. Padahal Papa enggak tahu apa-apa. Kalau menjadi korban, belah Citra sendiri. Makasihkan Papa. Baik, nanti kita dengarin ceritanya Citra lebih banyak lagi ya. Memisah jangan kemana-mana, masih banyak kisah-kisah yang akan diungkapkan oleh Mbak Citra Ria dalam curangan hati perempuan ini sesaat lagi. Tapi Papa udah selesai, udah keluar. Masih bersama Mbak Citra Ria di sini, tadi sudah menceritakan betapa perasaannya ketika kita berjalan. Kita harus masuk penjara satu bulan dan ayah juga masuk penjara tiga bulan tanpa ada sebab yang jelas. Padahal ayah saat itu hanya mendukung dan mendampingi Mbak Citra di situ. Yang saya juga ini bukan hanya Mbak Citranya aja, bukan hanya ayahnya aja. Mbak Citra juga merupakan tulang punggung dari keluarga. Dan bagaimana perasaan ibu melihat suami masuk penjara, anak masuk penjara, di rumah tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membantu secara ekonomi. Gimana Mama waktu itu? Mama sempat shock seperti Citra sama Mama sampai marah-marah, sampai merasa kok gak adil gitu. Dua orang yang dicintai Mama masuk penjara dua-duanya. Saya juga sempat, Mama sabar, Mama tenang di rumah, dan Citra sama Papa di sini baik-baik aja kok di dalam. Saya bilang, Mama, iya Cit, tapi Mama di sini kan butuh buat ini, buat itu, dari mana uangnya? Saya di situ, Don, saya sempat, ya Allah harus seperti apa? Saya, gitu, keluar dari situ, baru cari uang buat keluarga. Mama sakit, sempat sakit tiga, empat hari, sakit Mama. Mama jangan banyak pikiran, saya bilang gitu. Yang gak pikir gimana, orang yang Mama sayangin dua-duanya masuk penjara. Tanpa alasannya jelas gitu ya. Mama sakit, sakit banget. Tapi ada yang menik, kalau kakak sudah bekerja, sudah mapan atau belum? Kakak kerja, tapi security. Security di... Belum mapan ya. Belum mapan. Adik juga masih perlu dibantu saat itu. Adik pada waktu itu belum masuk polisi. Jadi saat itu hanya Mbak Citra yang menjadi tulang punggung untuk dengan menyanyi, membantu prekonomi yang keluarga. Dan waktu itu harus masuk ke penjara. Dan alhamdulillahnya adik sekarang sudah masuk polisi. Itu saya bersyukur, Allah kasih. Allah kasihi Allah. Alhamdulillah saya bilang, saya bisa agak tenang lah gitu ya. Bisa adik kerja, bisa ngebantu saya juga. Ini jadi keluarganya Mbak Citra sendiri ya. Kemudian setelah kejadian ini Mbak Citra masuk penjara gitu ya. Sudah selesai keluar. Kemudian tadi Mbak Citra bilang masih dalam perkawinan. Karena belum bisa jelasan kalau tempat datang membawa istri yang berikutnya gitu ya. Iya, terumah. Jadi Mbak Citra baru tahu ada beberapa istri gitu. Iya. Nah sebelum Mbak Citra ada istri yang lain lagi atau bagaimana? Setahu saya yang ada itu hanya Ibu Tio. Ibu Tio Lisnawati. Istri pertamanya beliau. Tetapi beliau bilang katanya udah pisah dengan istri pertama. Baik. Baik, kalau begitu coba Mbak Vera ini gimana? Kan tadinya menikah, kirain udah tahu ini yang satu-satunya masing-masing. Ternyata setelah keluar di penjara sudah menikah lagi dan ada istri sebelumnya. Jadi ada pembohongan sih sebetulnya dalam kasus ini sih ya. Tapi kita nggak ngomong kerana hukumnya. Jadi dalam pernikahan, dalam relasi intim tadi ketika ada, di awal sudah ada yang tidak jujur bahwa ternyata masih ada pernikahan sebelumnya, ini menyulitkan. Namun daripada melihat, begini Bapak Maudi, melihat bahwa ternyata pasangan Anda punya istri pertama, punya istri kedua, punya Anda istri ketiga, ada keempat, ada kelima lagi dan seterusnya. Ya padahal Anda sendiri sebagai perempuan sudah sangat tangguh loh. Anda punya kekuatan keluarga besar, ada bapak, ada ibu yang mendukung Anda. Ada adik-adik yang mendoakan Anda karena Anda menjadi tulang punggung keluarga. Dan Anda adalah orang yang berdaya dan punya pendapatan sendiri. Tapi dalam kondisi seperti ini ketika pasangan sudah menolak kehadiran Anda, bahkan dianggap tidak ada loh, tidak hadir, artinya apa? Anda berjalan sendirian. Daripada mempertahankan pernikahan yang berjalan seorang diri begini, ada baiknya memang sudah lah. Say goodbye dengan anggap dia masa lalu, sebuah mimpi yang pernah jadi mimpi indah tapi yang memberi orange dalam kehidupan Anda. Anda orang yang perkasal loh Mbak Citra. Ada banyak di belakang Anda yang butuh bantuan Anda, ada lima puluhan anak yatim yang membutuhkan dukungan Anda. Coba kita dengarkan dari Mbak Oki. Mbak Oki, di sisi agama bagaimana diperbolehkan kah kalau dalam situasinya seperti ini? Tadi menarik mengenai masalah pembatalan nikah itu tadi. Sebenarnya pembatalan nikah itu di hukum undang-undangnya memang ada. Nah, itu kalau misalnya menikah yang di bawah umur atau terjadi kebohongan gitu. Makanya tadi saya pikir di awal udah jujur kok, berarti bukan pembatalan pernikahan. Dan seharusnya proses pembatalan menikah itu lebih mudah dibanding dengan proses perceraian. Tadi Mbak bilang pembatalan nikah kok susah. Seharusnya sih kalau mengikuti prosedur justru jauh lebih mudah. Yang membedakan pembatalan menikah dengan perceraian, kalau cerai itu suami yang menceraikan atau istri yang melakukan gugatan atau hulu. Tapi kalau pembatalan pernikahan itu bisa dilakukan oleh orang tuanya Mbak maupun orang tuanya suami sampai ke atas ya orang tuanya. Jadi keluarga ya? Nah, keluarganya itu bisa melakukan pembatalan pernikahan. Tapi kalau saya lihat dari ini, kasusnya memang tolak jatuhnya ya. Suaminya sudah menjatuhkan tolak secara agama, secara kan kamu. Berarti memang Mbak secara agama sudah selesai, kita jalan masing-masing. Seperti yang dikatakan Mbak Vera, ayo Mbak orang yang kuat, orang-orang yang butuh Mbak jalan ke depan. Gitu. Sebenarnya kalau memang situasinya seperti ini Mbak Cita sudah menerima bahwa ya sudah kalau secara talak sudah bercerah. Sudah saya terima, sudah saya bilang silahkan, sudah saya nggak diinget-inget lagi, sudah. Lukanya memang pasti masih ada loh ya. Ya, kalau luka itu pasti. Kalau dipenjarakan oleh orang yang dicintai, lukanya mendalam loh. Tapi Anda kuat. Kami semua percaya Anda kuat. Tadi Mbak Cita sempat cerita, istri pertamanya itu ada Ibu Tio. Mbak Cita itu kenal? Tahu atau gimana? Saya ketemu dengan beliau itu di salah satu stasiun TV. Oh pernah ketemu? Ketemu, mempersatukan kami dalam acara salah satu stasiun TV. Saya ketemu saya nggak tahu wajahnya seperti apa, namanya Ibu Tio, listamatnya Pak Jaitan, saya nggak tahu. Ya itulah Allah masih jalan buat saya. Jadi dari saat itu baru tahu? Sempat bicara? Sempat bicara. Baik-baik, saja bagaimana respondenya? Alhamdulillah, karena saya meminta maaf, walaupun saya tidak tahu. Saya pernah nyakitin mungkin hatinya Ibu Tio juga, saya nggak tahu. Karena pada waktu itu beliau mengatakan memang sudah cerai dengan Ibu Tio. Makanya saya berani nikah. Ternyata ya mungkin Allah udah memberikan petunjuk datang Ibu Tio, Alhamdulillah. Baik. Sepertinya saat ini tidak hanya ada Mbak Citraria di sini, sepertinya tim dari Curian Hari Perempuan juga berhasil untuk mengundang Ibu Tio bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama kita. Untuk itu disiinkan saya mengundang Ibu Tio untuk bisa bergabung bersama kami. Silahkan Ibu Tio. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu dengan Mbak Ovi dan Mbak Faye. Wih, tetap menawan Ibu Tio. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Silahkan berwarna. Berwarna kita. Mbak Citra dan Ibu Tio. Silahkan juga Ibu Tio. Ibu Tio tadi sedikit saja disampaikan oleh Mbak Citra bahwa ternyata Mbak Citra baru tertemu sama Ibu Tio dan tahu ternyata sudah menikah sama Ibu Tio itu dalam suatu acara ya. Jadi sebelumnya belum tahu. Nanti saya juga ingin tanya sama Ibu Tio ya bagaimana perasaan Ibu Tio dan bagaimana situasi seperti ini. Sudah mudah mengelah nafas ya Bu ya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita dari Ibu Tio setelah jadah berikut ini tentunya dalam curahan hati perempuan. Ibu Tio di mana? Bersama kita masih ada sahabat perempuan kita Mbak Citra Ria. Yang ternyata justru baru tahu bahwa sang suami sudah punya istri. Dan itu baru tahu setelah ada acara di sebuah salah satu stasiun servisi. Dan pagi hari ini isi pertamanya Ibu Tio sudah hadir bersama kami. Terima kasih Ibu Tio sudah hadir bersama kita. Terima kasih juga Mbak. Sudah mengundang saya dan Ibu Citra. Kita kan cuma mau dengarin bagaimana curahan-curahan bagaimana perempuan-perempuan ini bisa berdaya. Ibu boleh tolong ceritain Mbak, dulu waktu awal pernikahan itu seperti apa? Bapak itu apakah memang ada indikasi akan menjadi seperti heboh-heboh begini? Atau dulu ini baik-baik saja? Baik Mbak, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Tio Lisnawati Eva Wani Panjaitan. Saya biasa di Sapa, Tio Lisna Panjaitan. Saya terlahir sebagai anak prajurit PNI dari orang tua yang harmonis dan utuh sampai sekarang. Dan saya menikah atas izin pangkostrat pada tanggal 3 Agustus 1987. Dan saya juga berlangsungkan pernikahan dengan suami saya. Saya sebagai perawan dan suami saya sebagai jejaka. Ini buku nikah saya. Pada tanggal 3 Agustus 1987. Kemudian bagaimana ibu pernikahannya? Silahkan diceritakan. Sejak menikah selama 22 tahun, saya dan anak-anak saya selalu setia dan siap menampingi suami kemanapun ditugaskan negara Republik Indonesia. Hingga saya dan anak-anak mengikuti pindah dinas selama 22 tahun itu 16 kali mbak. 16 kali pindah rumah dinas dan anak-anak saya pindah sekolah. Saya dan suami saya memiliki buah cinta 4 anak. Terus saya pernah mendampingi suami di koster selama 10 tahun. Kemudian di timur-timur sampai merdeka di Aceh mengalami suami mbak saya. Jadi baik-baik saja ya. Bapak keluarga ikut kemana-mana, bapak sebagai bapak, sebagai suami, tidak ada kekerasan, sayang sama ibu, begitu. Memenuhi kewajiban tentang menjawab sebagai kepala keluarga juga waktu itu. Setiap menikah rumah tangga saya harmonis dan bahagia mbak. Dengan buat cinta 4 anak. Kemudian saya dan suami saya tuh kalau orang lihat tuh seperti orang pacaran gitu. Banyak teman-teman yang di peserah banget gitu. Baik banget mbak suami saya itu. Sampai akhirnya kami pindah ke Jakarta di... Kemudian tugas di Jakarta. Ya tugas di Jakarta itulah ada perubahan-perubahan. Yang awalnya saya juga nggak tahu mbak. Perubahan seperti apa tuh? Ya mungkin ini bisa jadi pembelajaran kita perempuan Indonesia juga yang tertindas. Jadi saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga. Justru berita dan kabar-kabar kemiringan suami saya itu saya tahu dari istri atasan. Karena kan saya baru melahirkan anak keempat ya waktu itu ya. Jadi suami saya minta tambah anak satu. Mah tambah anak satu lagi dong. Saya bilang, wala aku kok suruh anak terus tokah gitu. Buat teman kita nanti kalau pengsiun. Katanya, yaudah kata mbak-mbak tuh yaudah jeng. Daripada suamimu dapet anak dari perempuan lain. Yowes kasih anak. Yaudah beranak rasanya. Jadi ibu baru melahirkan anak keempat. Itu masih baik banget. Bikinkan saya susu setiap pagi selama saya hamil ya. Baik banget. Tahu-tahu begitu anak saya umur setahunan gitu. Disitulah saya tahu ada perubahan-perubahan itu. Itu pun saya tahunya dari istri atasan. Jadi ibu nggak tahu. Ibu tidak merasakan perubahan di rumah? Ya ada sedikit. Cuma saya tidak mau berburuk sangka ya. Misalnya apa waktu itu, bu? Ya agak kemarah. Terus seperti cari-cari kesalahan gitu. Tapi ibu tidak berpikir bahwa ini ada sesuatu hal yang lain. Saya pikir paling capek mungkin ya. Lepih ya. Lepih ya. Karena jabatannya kan dari lapangan ke staff gitu kan. Saya pikir mungkin biasa lapangan bergerak kemana. Terus duduk di kursi. Mungkin apa? Nggak juga sih ya. Saya berpikir positif. Ya ibu tahu waktu itu apa? Yang dari istri atasan kasih tahu ke ibu itu apa? Tahunya apa? Ya kebetulan boleh apa nyebutin satuannya? Jangan. Oke. Kalau saya siapa yang saya alami saya rasakan akan saya ungkapkan. Tapi kalau mbak mau dibilang jangan oke. Jadi suami saya kebetulan memegang bagian logistik ya mbak ya. Nah terus kata ibu atasan ini. Jeng sekarang adik kandung suamimu tuh masuk jadi rekanan disini. Katanya hal-hal proyek. Ah nggak mungkin ibu. Saya bilang iya jeng gitu. Saya tanya ke adik kandung suami saya ini ya. Sebenarnya saya nggak mau mengungkapkan. Tetapi karena saya terus diserang-diserang agar saya bunuh diri atau dipenjarakan. Sekarang saya katakan. Yang sebenarnya awal kejadian seperti ini. Sebentar ibu setelah kejadian kan 22 tahun perkawinan baik-baik aja. Sayang dan segala macam sampai punya anak kedua. Eh keempat ya bu ya. Keempat ya bu. Terus setelah itu. Kerempuan laki-kerempuan laki. Sudah sepasang-sepasang. Cantik-cantik ganteng. Iya ibunya juga cantik ya. Kemudian ibu mulai merasa perubahan itu di tahun ke-22. Tahun ke-20an ya. 21-21. 21 perkawinan. 22-nya mulai minggat mbak. Siapanya yang minggat? Suami saya. Oh bapak pergi meninggalkan ibu? Minggat. Tapi sekali-sekali datang hanya untuk marah-marah gitu. Saya katakan minggat karena kan kalau pamit baik-baik kan pastinya. Mah aku dinas ya. Mah aku ini-ini minggat. Pergi-pergi aja gitu. Nggak izin, nggak bilang, nggak ada apa gitu. Tapi sebenarnya pakai acara marah dulu, pakai berantem dulu. Pakai, pakai ngata-ngatain gitu. Eh berantem keempat, siapa yang mau katanya. Udah-udah bunuh diri aja. Ngukang-ngukang pistol itu terus dikasih. Ini dia bunuh diri, bunuh diri aja sana-sana. Bunuh diri. Kata gitu. Kalau sampai berantem keempat cepeng mau. Terus habis itu juga saya dibilang nggak becus ngurus ini. Beras ring habis. Apa macem lah mbak. Yang katanya saya nggak kerasan di asrama. Ini disaksikan ya. Tadi saya sudah kabarin kepada anggota berjurit TNI dan keluarga. Saksikan lah. Menangis. Menetes air mata. Menyaksikan penderitaan saya di darah operasi yang tahu bersama saya di Kupang. Kami satu rumah, lima keluarga. Itu saya bagaimana bersosialisasi. Menangis di timur-timur. Mengalami tsunami. Menangis melihat saya dan anak-anak mengalami penderitaan ini. Jadi ibu mengusahkan anak-anak sendiri ya? Iya, saya sendiri mbak. Anak empat ibu mengusahkan sendiri. Bapak pimpinan kalau suami saya itu si kolonel itu mengatakan menafkai. Tidak pak, tidak menafkai. Terima kasih. Kita akan ini banyak sekali yang ingin disampaikan sama ibu Tio ya. Kita juga bisa memahami. Tapi nanti kita akan setidak kembali lagi dalam curahan hati perempuan. Kita berikut dulu saat ini. Ini tuh masih sibuk cerita nih ibu Tio sama ibu Citra nih lagi pada cerita-cerita. Ibu Tio ini setelah menikah dengan baik-baik saja sama bapak ya. 22 tahun terus baru ada bapak kabur, minggat. Nanti datang marah-marah pergi lagi. Terus akhirnya datang tuh nyuruh-nyuruh diri. Jadi itu kenapa lagi maksudnya apa ya. Terus setelah itu, jangan dong ibu, ibu kan cantik. Terus gitu ya bu, saya lupa nih ibu mau ngomong apa. Saya dipotong terus. Bu, jadi setelah ibu tahu tahun 2014 ternyata bapak nikah juga sama mbak Citra Ria. Dan akhirnya ibu ketemu sama mbak Citra Ria. Gimana reaksinya? Perasaan ibu saat itu apa? Gimana responnya? Jadi gini mbak, pada tahun 2009 saya menyaksikan atas informasi ibu atasan. Istri atasan saya menyaksikan suami saya itu berciuman dengan seorang perempuan bernama Nurita di kantor. Kemudian saya juga menyaksikan kemeseran-kemeserannya dengan wanita lain. Pada tahun 2011 bulan Mei, saya juga menyaksikan, saya dengan lainnya loh ya mbak ya, saya menyaksikan suami saya itu hidup serumah di asrama bersama ibu Citra Ria. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau ini penyanyi dangdut gitu, artis saya nggak tahu. Begitu di TV ada gitu, saya kaget. Saya juga tahu perempuan lain yang hidup di asrama juga. Semua saya adukan kepada Kapuskop, namun diabaikan. Sehingga saya, yang tahun 2012 itu saya adukan ke... Tapi ini ibu sama Bu Citra ini bisa ngomong dari hati ke hati dan bisa memahami situasinya. Bu Citra juga. Jadi pada tahun 2014 itu ya, malam tahun baru saya meratap, saya menangis di lantai. Tuhan, saya sudah tidak mampu. Orang tua saya, tidak saya kabarin apa, tidak saya kabarin. Tunjukkanlah, ajaib air mata peneritaan saya ditunjukkan kelakuan suami saya se-Indonesia Raya. Iya ibu, ini se-Indonesia Raya juga saya... Akhirnya saya tahu lah, Bapak. Maaf, Bu ini kan acaranya buat rame-rame ya Bu ya. Kita mau kasih tahu juga sama ibu-ibu yang lain se-Indonesia Raya kata ibu tadi ya. Kalau punya kartu kredit bank mega ya, mulai sekarang belanja langsung aja di Carrefour sama di Transmart. Karena dengan kartu kredit bank mega dapat diskon 10%, bahkan barang-barang yang dipromosikan pun dapat tambahan diskon 10%. Termasuk elektronik juga. Jadi kalau dari sekarang sudah punya kartu kredit bank mega, belanjanya langsung ke Carrefour aja dan Transmart. Dan pergunakan, maksimalkan dan manfaatkan kartu kredit bank mega untuk belanja di sana. Dan pergunakan diskon tambahan 10% itu ya. Jadi jangan sampai disiasiakan begitu. Oke, yang terakhir harapannya Bu Citra. Gimana nih Bu, dengan situasi seperti ini ya. Kan tadi sudah dibilang, yaudah kalau emang sudah talak ya bercerai. Kita mulai kehidupan baru. Jangan lagi mikir yang lama-lama. Gimana Mbak Citra? Harapan saya ya mudah-mudahan semuanya cepat beres. Udah lah jangan ada lagi konflik lagi. Kita selesaikan baik-baik. Kita saling memaafkan. Kita umat muslim. Kita saling memaafkan udah. Saya gak mau ganggu-ganggu dia, dia jangan ganggu saya. Udah selesai, saya mau ngurus anak-anak saya. Saya ingin karir saya juga, apa, seperti dulu lagi. Jangan sampai ada lagi ke belakang-belakang. Drama. Drama, iya capek sayanya. Capek, iya. Bebek saya hal yang positif. Cari rezeki buat anak. Jadi fokus begitu ya Mbak Citra ya. Sudah ya. Biarkan dia dengan sibuk sendiri Mbak Citra sudah dengan karir gitu ya Mbak Citra ya. Saling memaafkan. Saya di dalam hati nuar ini saya, ya paling dalam. Saya di TV saya bicara. Saya mungkin saya juga tidak lupa dari dosa. Saya meminta maaf kepada suami saya ataupun dengan yang sekarang saya minta maaf. Ya sama ibu juga saya dari dulu saya. Saling memaafkan ya Bu ya. Terima kasih untuk Mbak Tio, Mbak Citra. Terima kasih sekali Mbak Vera dan Mbak Oky. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi dalam curahan hati perempuan besok pagi dengan kisah-kisah sahabat perempuan yang lain lagi ya. Ayah kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.